Intro Semuanya perkenalkan saya Zika dari popbela.com Saya mau bertanya kepada Brian Kan ini sel nomad berjudul ini kan isinya kental banget sama komedinya gitu ya Ini yang lain juga udah jadi emang dari kalangan komedian Nah itu Brian gimana cak? Gimana kok acting komedinya ini apa? Latihannya gimana gitu Brian silahkan Brian kompani Bukan Jekyll yang ditanya Oke silahkan Brian Kita kembali Kita kembali Jadi Maka juga lo main Jadi emang ya kalau bisa dilihat kan Emang semua yang lain punya background komedi Bang Tuala, Bang Fino, Pak D, Regen, Jekyll segala Aku syukur banget Syukur banget Dapat disampai cast ini Berarti sampai Enggak ada senior-senioran Semua mau mengajarkan aku Semua mau membantu Jadi karakter bule sama astrophone ini dibentuk sama kita semua Jadi kalau ada yang menambah mereka sih Karakter ini yang mungkin jadi dalam pengikut di sini Jadi karena mereka Karena memang bukan Memang semuanya sih Tapi ya Mentorku banyak disini Thank you very question Gimana? Gimana? Mau nambahin? Oh nambahin Jajar silahkan Sampai jumpa Handling mic Lihat kan Persamanya dimana Silahkan Sampai jumpa Oke selanjutnya ada diselah sana Ya Ya Oh selesai sini dulu ya Boleh tengah Kak boleh tengah dulu Enggak pohon nih dia dan pertanyaannya Siap Terima kasih Silahkan Mas Fino Terima kasih Sebenarnya Sebenarnya memang saya ketika Ketika di Saya salah satu big fans dari film ini Jadi ketika saya nonton film ini Tiga tahun sebelum Saya memang memuja aktor yang dari koreanya gitu Luar biasa banget Saya ngulik Dia itu sebetulnya siapa Ternyata dia seorang aktor teater yang Bahkan ini menguasai lakukan bahasa gitu Hebat banget aktor ini Dan tiga tahun kemudian Saya diajak meeting sama Farah Tuan Bahwa Farah kan membawa film ini Tapi saya belum tau Saya dapet perannya siapa gitu Karena bapaknya kan banyak Yang disel itu semua adalah bapaknya gitu Ketika mau mulai film ini Akhirnya saya dikasih tau sama Sama Mbak Erika bahwa Kamu jadi bapaknya yang Keterdangan mental Speciality tuh gitu Terusnya langsung panik Saya langsung mumpah istri saya Apa namanya Aku disuruh menangin Wah gak mungkin Gak mungkin Itu berat banget gitu Tapi gimana pun juga Apa namanya Ini satu challenge Aktor manapun pasti Akan sulit untuk menerima tantangan ini gitu Maksud saya Sulit nolak untuk gak ikut berjabung di film ini Terus akhirnya saya mulai Kebetulan di sekolah anak saya itu Ada Special Education SA gitu Jadi setiap saya ngantarin anak saya sekolah itu Saya selalu nunggu di Bagian Special Education itu Saya liatin bagaimana mereka Apa namanya Bergerak Bagaimana kehidupan mereka Di sekolah gitu Lalu saya mengajukan Untuk sharing session dengan Dengan gurunya Dan saya dapat Dua kali dalam seminggu Untuk Membahas tentang Masalah Saya taunya dulu Keterbangunan mental aja Keterbangunan mental aja gitu Ternyata Itu Sangat berbeda sekali gitu Apa yang Apa yang Ada di film ini itu Sebenarnya lebih ke intelektual disabilitas Spesial gitu Jadi yang berkembang Yang tidak berkembang Itu adalah Otaknya Fisiknya normal Semuanya Tapi kalau misalnya membaca skripnya Mas Aling Saya pergi ke tiga psikolog Untuk Saya pergi beberapa kali ke Panti Untuk melihat role modelnya Seperti apa Intelektual disabilitas dan autism itu Ketika bergabung gitu Mungkin ada yang Intelektual disabilitas aja Ada yang autism aja Ada yang cross Nah saya akhirnya dapat Beberapa sosoknya Nah dari masing-masing itu Saya ambil Saya ambil gitu Ketika saya Ketika melakukan gerakan ini Atau omongan ini Itu bukan bagian dari Disabilitas yang di gerosak gitu Jadi memang Memang Saya pengen valid banget Jadi ketika nanti ada orang Yang mempertanyakan ini Sebisa mungkin Tidak terbantahkan gitu Karena saya punya Punya datanya Kayak gitu Siap Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Boleh nama Media dan pertanyaannya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu Gak ketinggalan video terbaru dari GRID